Intro Pemirsa kita memasuki habar 6 penambayan Pemilihan Kepala Daerah Banjarmasin telah memasuki masa tenang Tepat pukul 00.06 Desember 2020 Untuk memastikan bahwa APK benar-benar bersiwa yang memasuki masa tenang Penertiban alat peragak kampanye pun digelar malam Minggu 5 Desember 2020 Pada pukul 00.00 Wita Pemilihan Kepala Daerah Banjarmasin telah memasuki masa tenang Tepat pukul 00.06 Desember 2020 Untuk memastikan bahwa APK benar-benar bersiwa yang memasuki masa tenang Penertiban alat peragak kampanye pun digelar malam Minggu 5 Desember 2020 Tepatnya pada pukul 00.00 Wita Ratusan petugas gabungan TNI Polri Wan Satul PP pun bersama-sama menyusuri kawasan-kawasan Nang Ada APK terpasang Wan melepaskan alat peragak kampanye tersebut Ketua KPU Banjarmasin Rahmi Yati Wahetakoni Prima TV memadahkan Alat peragak kampanye harus dibersihkan memasuki masa tenang ini Pihaknya pun bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait Untuk melakukan penertiban Nang personilnya dibagi menjadi 5 tim untuk 5 kecamatan di Banjarmasin Menurut Rahmi Yati penertiban ini sudah sangat tepat Di dalam masa tenang jelang waktu pemungutan suara Menurut Rahmi Yati penertiban ini sudah mulai Masa tenang jelang waktu pemungutan suara Jadi kita hari ini Menurut Rahmi Yati penertiban Yang namanya ada Anda yang hanya ada masih Dan kita tidak akan menyebabkannya Diharankan tidak Selamat untuk bisa Alangkah eloknya Dan tidak selain Siapa yang bisa hukumnya Karena kan kita juga tidak akan Dikit-dikit yang untuk 200 persen Kita cuma tahu Adalah Yang sudah dikasih-kasih Selamat Kita akan menyebabkan Kita tidak akan menyebabkan Jadi kita pun besok Besoknya Kalau kita masih Kita akan Menyebabkan Merelawan pas lontur Serta membersihkan APK yang masih ada Terpasang Terkait bila ternyata Masih ada APK yang masih tersisa Maka penindakannya Akan diserahkan Kepada bawah selubanjar masin